Dua orang anggota Polres Timur Tengah Utara diberhentikan secara tidak terhormat dari tugasnya sebagai anggota polisi. Pemberhentian tindak ini dengan tidak terhormat ini, maksud kami, terhadap kedua anggota Polri masing-masing berinisial BRICPOL JR dan BRICPOL YEN. Pencobotan dilaksanakan sesuai prosedur dalam upacara pelepasan atribut secara simbolis pada apel yang dilaksanakan di lapangan apel Polres TTU. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis poskupang ada Onci Rebon yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rekan Onci. Halo Rekan Dea. Berdasarkan informasi yang Anda terima, apa sebenarnya penyebab hingga dua anggota Polres TTU ini diberhentikan secara tidak terhormat? Baik, kedua anggota Polres Timur Tengah Utara yakni BRICPOL JR dan BRICPOL YEN diberhentikan karena tidak menjalankan tugas sebagai anggota Polres Timur Tengah Utara. Kurang lebih, jika diakumulasikan beberapa tahun terakhir, diakumulasikan diperkirakan mencapai satu tahun lebih. Kedua anggota tersebut juga disebutkan terlibat utang-butang dengan pihak lain yang menyebabkan mereka tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Demikian Rekan Dea. Rekan Onci, bisa Anda gambarkan bagaimana proses pemerhentian tersebut? Apakah dua anggota Polres Timur Tengah Utara itu hadir? Baik, Rekan Dea. Proses pemerhentian kedua anggota Polres Timur Tengah Utara ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mereka pertama kali diberikan surat teguran dan keduanya juga tidak mengindahkan hal tersebut. Pihak Polres Timur Tengah Utara juga telah melakukan mediasi agar kedua anggota tersebut menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tetapi hal tersebut juga kembali tidak diindahkan. Oleh karena itu, Polres Timur Tengah Utara, AKBP Nelson, Filipedias Kuintas, SPK, kemudian mengajukan surat pemerhentian kepada pihak Polda Nusa Tenggara Timur, yang mana pihak Polda Nusa Tenggara Timur juga kemudian mengeluarkan surat keputusan pemerhentian kedua anggota Polres Timur Tengah Utara tersebut. Dalam apel pemerhentian kedua anggota tersebut, kedua anggota tersebut juga tidak hadir meskipun demikian, mereka tetap melakukan acara simbolis pemerhentian tidak dengan hormat terhadap kedua anggota tersebut. Demikian, Rekan Dea. Baik, Tribuners berikut kami tampilkan wawancara dari Rekan Oji bersama Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Nelson, Filipedias, selengkapnya. Mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait pengetahuan anggota pada hari ini. Ya baik, hari ini kita sebenarnya pemerhatannya sudah agak lama ya, tapi keputusannya berpeluar dari Polda dan hari ini kita upacarakan resminya. Ya ada dua anggota yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, sehingga dikedihakan ya, karena yang dua anggota yang kita pecat ini selama beberapa hari ya, Nah kalau dihitung itu sekitar 1 tahun 6 buli, kita melakukan masuk kantor. Dan ada juga laporan-laporan bahwa ada hutan-hutan, sehingga tidak melakukan kegiatan ini. Sehingga kita sudah coba melakukan mediasi, tapi tidak pernah hadir. Untuk visi itu, kami sampaikan kepada dari pihak yang kita, Anggota ini untuk melakukan pemerhatan. Itu kira-kira kesalahannya sangat fatih sekarang, Bapak tidak bisa diri, Pak? Ya itu yang tadi saya bilang, Pak. Ini kan sudah sangat lama, Pak. Sudah berapa, satu hari kan tidak masuk kantor. Dan kita sudah cari dan kita sudah sampaikan kepada pihak keluarga. Dan handphonenya kan tidak sering akis. Pada saat itu dia masih menerima gaji dan remunikasi, ya, pinjangan. Nah tapi dia tidak masuk, sehingga kita sudah menghentikan dia punya gaji, sehingga otomatis dia bisa datang. Kau-taunya tidak datang juga. Sehingga itulah kita melakukan, koordinasi untuk melakukan pemerhatan. Dan kita lagi ingin dari Polda. Dan di Polda itu kan lama, butuh waktu. Sehingga itu sudah hampir dari 2016 ya sampai hari ini baru keluar keputusannya. Nah, Cipu Belana.